Halo Assalamualaikum Pemirsa Selebrita Pagi Kali ini kebetulan tepat banget di hari pahlawan Tepat di tanggal 10 November Dan kebetulan hari ini adalah yang free Dan menyempatkan diri untuk bisa napak bilas Kira-kira bagaimana sejarah dahulu kala Saat pahlawan-pahlawan kita berjuang Untuk Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dan yang pasti kalau bicara pahlawan Salah satu bagiannya adalah veteran Makanya aku kemarin sempat browsing-browsing via handphone Nyari-nyari kira-kira masih enggak ada veteran yang ada di Jakarta Dan Alhamdulillah ternyata menemukan salah satu veteran yang masih Alhamdulillah diberikan kesehatan sampai hari ini Makanya Danang kepengen mengunjungi beliau Saran kan ikuti Danang terus Momentum Hari Pahlawan Nasional hari ini Seolah mengilhami pedangdut muda Danang untuk melakukan napak tilas Pada sejumlah pahlawan yang telah berjasa memerdekakan negeri Indonesia tercinta ini Dan rupanya langkah Danang menapaki kawasan Jakarta Barat Adalah untuk menuju rumah salah seorang veteran pejuang 45 yang bernama Pak Sanip Menyusuri gang-gang sempit akhirnya Danang sampai juga di rumah mantan pejuang yang kini berusia 86 tahun tersebut Uniknya begitu bertemu Danang langsung mendengarkan kisah perjuangan Pak Sanip Yang melawan penjajah bersenjata dengan kondisi serba susah dan kondisi kelaparan demi kemerdekaan Indonesia Halo, Assalamualaikum Halo, Ibu Hai Bapak Pak Sanip ya? Iya Betul Pak? Iya, betul Ibu Ibu Sanip ya? Iya Alhamdulillah, Assalamualaikum Ibu apa kabar? Baik Iya, pemirsa ternyata Alhamdulillah Bapak sama Ibu masih sehat walafiat dan masih hidup berdua Nah, beliau ini benar-benar adalah seorang veteran yang pernah merasakan bagaimana perihnya perjuangan saat memperjuangkan Indonesia untuk merdeka pemirsa Pak Sanip dulu, apa sih Pak yang paling capek menurut Bapak dulu apa? Iya, makan susah Kalau dibawa-bawa sama kawan-kawan Saya mau di darat, yang lain mau pada usah-usah kan Tapi kita mau nyeprangin Jemprangin Wah, dia Kalau di jembatan, nggak bisa kan jembatan ke sepatu Harus kita suntun Kini setelah 71 tahun Indonesia merdeka Kisah tentang kepahlawanan Pak Sanip Seolah teredam oleh laju perkembangan zaman yang serba modern dan canggih Berbeda 180 derajat dengan kondisi rumah sahaja Pak Sanip yang berada di gang sempit Dan baru bisa direnovasi setelah mendapatkan bantuan dari TNI setempat Dan meski seolah terlupakan oleh kemajuan zaman yang tak lagi mengenal perang yang banyak mengorbankan nyawa pahlawan negeri ini Namun jejak perjuangan Pak Sanip seolah masih terpatri pada kondisi kesehatannya yang sekarang Tak lagi kuat berdiri lama dan mengalami gangguan di bagian pendengaran serta mata Sontak saja, kondisi miris Pak Sanip yang bahkan menggantungkan hidup dari uang pensiun Yang konon tak seberapa itu Mengulik danang untuk menangis Teringat nasib kakeknya yang ternyata juga seorang veteran pejuang Dia cerita baru nyuap nasi udah siap jalan Tidur belum tidur belum nyep udah siap jalan Ya udah penting sehat selamat perjuangan ini jalanin Ibu pernah takut gak sih? Ya ya takut-metakut aja, takut ada apa-apa Doa-medo aja, berselamat, suami saya kemana-mana Ya sedih, saya inget kalau malam nangis Namanya laki berjuang Takut apa pulang lagi, apa kagak suami saya? Kebetulan kakek danang juga seorang TNI di jamannya gitu Beliau adalah CPM, waktu itu Satuan Polisi Militer Dan beliau juga salah satu orang yang turut pernah berjuang saat di Timur dulu Beliau sampai hari ini, sampai detik ini pun beliau masih buka warung kopi gitu Yang basicnya itu bener-bener gak seberapa penghasilannya pemirsa Dan aku merasa malu gitu, merasa malu karena danang tidak bisa memberikan dukungan penuh untuk kakek danang gitu Gak bisa bantu banyak gitu Makanya kalau ngelihat veteran-veteran begini tuh Kayak Kayak teringat, teringat bagaimana kakek danang juga dulu berjuang Ada sedikit sumbang sih dari kami Tidak banyak Bapak ya Tapi insya Allah kami ikhlas dan mudah-mudahan ini berkah untuk Bapak dan keluarga Ini untuk Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di hari yang sama tapi dalam palung momen yang berbeda Mendung prihatin dan kesedihan juga tengah menusuk batin artis Asia Syara Tiga hari pasca kematian almarhum Ismail Tahir sang ayah Rupanya Asia Syara masih dirundung duka mendalam melepas kepergian sang ayah Bahkan ketika tim selebrita pagi turut menghadiri acara tahlil peringatan tiga hari kematian ayahandanya Asia Syara masih terlihat sering meneteskan air mata Dan seolah ingin menjadi anak yang berbakti pada acara tahlil kemarin Asia tidak hanya mengadakan pengajian hatam Al-Quran khusus untuk almarhum ayahandanya Tapi juga sengaja mengundang anak yatim yang dikenal memiliki doa yang mustajabah Untuk mendoakan sang ayah dengan khusus seperti berikut ini Hari ini tahlil hatim yang dikenal memiliki doa yang mustajabah Hari ini tahlil hatim yang ketiga hari Hari ini tahlil hatim yang ketiga hari Untuk doain Papa Biar tenang Dan udah enakan juga sih Jadi Ngadain ini Disatain sama anak yatim juga Karena kan Ya doa Doa anak yatim kan juga mustajab juga Mudah-mudahan bisa Bisa terangin kuburan Papa Mungkin belum bisa bahagiain Papa Belum cukup Betul aja Ini rasanya belum cukup aja Udah nanya Bapak saya gak mencacah Mampu Bapak saya gak mencacah Mampu Artinya tuh memang Bapaknya itu berapa Kesehat Bapaknya itu Cinta Sampai mau tutup mata juga Dia begini gini Tunggu deh Tunggu deh Tunggu deh Masih gak mau ditutup matanya Sampai Dan begitu dalam kesedihan yang mengguncang batin Asya Syara atas kepergian sang ayah Sampai-sampai ibu dua anak ini tak kuat menjalani kerja Hingga terpaksa bolos kewajiban syuting stripping yang sedang dijalaninya Ada apa dengan Asya Syara Tiga hari berlalu pas kepergian sang ayah Mengapa Asya Syara masih saja menangisi kematian ayahnya Ditinggal sang ayah pas ke merayakan ulang tahun Mungkinkah Asya Syara belum ikhlas melepas kepergian ayahandanya Mungkinkah Kan baru ulang tahun enak Baru ulang tahun kemarin dia bilang Ma aku kemarin ajak papa makan-makan di hotel sama mama Gitu papa seneng banget makannya banyak Cerita Wahagia deh ngeliat papa ketawa-ketawa Seneng deh caca ma Amma cucu-cucu ma pada jalan-jalan gitu cerita Dan emang waktu minggu lalu sebelum meninggal itu memang bahagia banget ya Di kolam renang ya caca ya Keliatan gitu bahagiannya dikumpul sama anaknya Sama matunya sama cucunya Udah keliatan banget bahagiannya gitu Ya kita gak sangka juga ya Kalau bakal ditinggalin Namanya umur ya Caca misalnya sudah waktunya Cuma kesianya yang ditinggalkan seperti kayak Saya doain Saya maka doanya Selanjutnya Pasti Demikah di sisi E Ditinggalin 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 Namikah Ditinggalin Dipensi Ditinggalin Ditinggalin